Naga beracun jilid 19. Karena itu, berbahagialah orang yang dapat menikmati apa yang telah dimilikinya. Tidak perseret nafsu daya rendah yang tiada putusnya menarik kita untuk selalu mengejar sesuatu yang belum kita miliki, membuat kita menjadi angkara murka dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Kalau sudah begini, hidup pun merupakan penderitaan, kekecewaan, kebosanan, yang takkan berhenti. Orang yang kaya raya, yang sebelum kaya membayangkan betapa akan bahagianya setelah dia dapat menjadi kaya, mulai menderita karena kekayaannya. Bermacam masalah yang meresahkan, membingungkan dan menyedihkan timbul karena adanya kekayaan yang berlimpah. Orang yang berpendidikan tinggi, yang berpengetahuan pun tidak sebahagia seperti yang dibayangkan ketika dia sedang mengejar ilmu pengetahuan itu. Dia seperti terhimpit oleh ilmu pengetahuannya sendiri. Demikian pula orang yang berkedudukan. Tadinya kedudukan dianggap sebagai sarana utama untuk mencapai kebahagiaan, akan tetapi setelah kedudukan diperolehnya, justru kedudukannya itulah yang menjadi penghalang bagi kebahagiaannya. Kita terbelenggu oleh apa yang kita kejar, karena kita diperhamba oleh apa yang kita kejar sendiri. Mucau Hwa segera merasakan kepahitan oleh kenyataan bahwa jalan hidupnya tidaklah semulus seperti yang ia citakan. Ia hanya mendapatkan sedikit perubahan dari peristiwa dalam kamar mandi itu. Ia dipindahkan dari kedudukan pembersih kamar mandi menjadi dayang sebelah dalam. Akan tetapi, kenaikan kedudukan ini tidak ada artinya baginya. Kini hanya diketahui semua penghuni bagian puteri itu bahwa ia adalah seorang di antara dayang yang pernah mendapat kehormatan melayani kaisar. Itu saja. Hanya beberapa kali saja ia dipanggil untuk melayani kaisar di tempat tidurnya. Setelah itu, kaisar Teng Tacung seolah melupakannya. Dan yang lebih menggelisahkan hatinya, selama beberapa kali melayani kaisar itu, ia tidak berhasil mengandung. Akan tetapi, Bucau Hwa adalah seorang wanita yang sejak kecil memiliki hati yang keras dan semangat yang besar. Ia tidak pernah turun semangat, bahkan segala kegagalan dianggapnya sebagai pupuk bagi semangatnya untuk mencapai apa yang dicitakannya. Kalau perlu, ia berani menempuh segala keru dan jalan demi tercapainya cita-citanya. Setelah melihat betapa kaisar Teng Tacung yang pembosan itu acuh saja terhadap dirinya, ia pun mencari sasaran lain. Banyak memang pria yang dapat dijadikan sasaran olehnya. Para pengawal atau komandan pengawal, bahkan pejabat-pejabat tinggi yang dekat dengan kaisar dan sering bertemu dengannya. Namun, ia bukanlah seorang wanita yang muda puas. Cita-citanya setinggi langit. Segala macam pria yang berkedudukan tinggi itu tidak ada artinya baginya. Ia harus mencapai puncaknya. Orang kedua setelah kaisar Teng Tacung yang dianggapnya akan mampu mengangkatnya ke tempat tertinggi, adalah Pangeran Li Hang, Putra Mahkota. Pangeran ini berusia 20 tahun, tentu saja jauh lebih menarik daripada ayahnya, Kaisar Teng Tacung yang sudah berusia 40 tahun. Kembali Bu Chow Hwa mengatur siasat. Sebagai seorang dayang yang dipercaya membersihkan kamar-kamar, tentu saja banyak kesempatan baginya untuk menyambar barang-barang berharga yang berserakan dan tidak pernah diteliti oleh para permaisuri dan selir. Mudah saja bagi Bu Chow Hwa untuk mencuri barang-barang perhiasan berharga dan benda-benda ini ia pergunakan untuk mendekati para taikam. Dengan menyonggok sana-sini akhirnya para taikam dapat mengatur suatu pertemuan yang seolah-olah tidak disengaja antara ia dan Pangeran Mahkota Li Hang di dalam taman. Pada suatu malam terang bulan, ketika Pangeran Mahkota Li Hang sedang berjalan-jalan seorang diri di taman besar istana, hanya ditemani dua orang taikam kepercayaan, tiba-tiba ia mendengar suara yang kim, sitar, yang nyaring. Lalu suara itu disusul kemerduan suara seorang wanita yang bernyanyi. Mendengar ini, Pangeran Li Hang menghentikan langkahnya dan mendengarkan. Nyanyian itu amat terkenal, nyanyian rakyat yang menceritakan tentang seekor burung merak yang merindukan seekor burung dewata, betapa seng merak merasa rendah diri dan buruk dibandingkan seng burung dewata, namun betapa rindunya untuk berdekatan dengan raja burung itu. Entah karena isi nyanyian itu atau merdunya suara dan yang kim atau karena malam terang bulan di taman mendengar nyanyian itu merupakan perpaduan yang amat indah, namun Pangeran Li Hang masih muda itu merasa tertarik dan kagum sekali. Siapa yang bernyanyi itu tanyanya sambil memandang ke arah sebuah pondok kecil mungil yang berada di dalam taman, dari mana suara itu terdengar. Tentu saja dua orang taikam itu tahu siapa pemilik suara itu, karena merekalah yang mengatur pertemuan ini, akan tetapi mereka tidak mau mengaku dan mengatakan bahwa mungkin seorang dua orang dayang yang sedang bertugas di situ membersihkan pondok yang menjadi tempat peristirahatan para puteri. Akan tetapi itu hanya Pangeran, kata pula orang tidak ada dayang istana semerdu itu dan keahlian seindah itu. Dugaan hamba saja kedua, setahu kami yang memiliki suara memainkan yang kim. Tentu saja hati Seng Pangeran menjadi semakin tertarik, maka ketika dua orang taikam itu mengajak dia untuk mengintai melalui belakang pondok, dia pun tersenyum dan mengikuti mereka. Semua ini memang sudah diatur oleh Bu Chow Hwa dan dua orang taikam itu. Ketika Seng Pangeran bersama dua orang taikam mengintai melalui pondok belakang, mereka melihat seorang gadis cantik jelita sedang duduk seorang diri memainkan yang kim karena nyanyian itu telah selesai. Gadis itu cantik manis dan jari-jari tangannya yang lentik bergerak menari-nari dengan indahnya di atas yang kim, mukanya agak diangkat seolah gadis itu sedang memandang bulan di langit dengan metu yang redup sayu, dengan mulut yang setengah terbuka. Bukan main indahnya pengelihatan itu. Melihat seorang gadis cantik jelita bermain yang kim, di taman bunga dalam terang bulan, sungguh suatu keindahan seperti yang terkandung dalam sajak yang indah. Hati Seng Pangeran seketika terpikat. Suasana itu mendatangkan ketentraman dan kelembutan yang penuh damai, menimbulkan gairah romantika yang syahdu dan darah mudanya bergejolak. Melihat bahwa gadis itu mengenakan pakaian seperti seorang dayang, maka keberanian Seng Pangeran meningkat. Kalau wanita itu seorang selir ayahnya, tentu saja dia tidak akan berani menggodanya. Akan tetapi seorang dayang hanyalah seorang pelayan, walaupun banyak selir berasal dari dayang. Bersama dua orang taikang yang dipercayanya itu, dia pun memasuki pondok itu dari pintu belakang dan menghampiri gadis yang masih memainkan yang kim liring-liring sambil melamun. Nona, suaramu indah sekali, Pangeran Li Hang memuji setelah berada dekat di belakang gadis itu. Dengan permainan sandiwara yang baik sekali, gadis itu melepaskan yang kimnya saking kaget, memutar tubuhnya, terbelalak dan membuka mulut secara manis sekali, mengangkat kedua tangan ke atas, lupa bahwa baju depannya setengah terbuka sehingga nampak sebagian dadanya yang mulus dan putih, lalu menjatuhkan diri berlutut. Yang mulia Pangeran, hamba, hamba mohon maaf, hamba tidak tahu akan kehadiran paduka, hamba siap menerima hukuman mati, katanya dengan suara yang merdu dan seperti orang yang ketakutan, suaranya berdasah dan berbisik. Pangeran Li Hang tertawa, semakin kagum karena setelah berada dekat, dia melihat bahwa gadis ini memang cantik sekali dan keharuman khas keluar dari tubuhnya. Padahal gadis ini baru selesai bekerja agaknya, setelah membersihkan pondok itu dan beristirahat, tentu tidak mempersiapkan diri, tidak mempersolek diri. Bajunya pun setengah terbuka dan rambutnya kusut. Sama sekali dia tidak pernah mimpi bahwa kekusutan pada diri bucau HWA itu adalah kekusutan teratur. Hahaha, nona, jangan takut. Engkau tidak bersalah apa-apa, aku tadi hanya tertarik oleh suaramu yang merdu dan permainan yang kimu yang indah. Aku ingin mendengar lebih banyak. Mainkanlah yang kim itu dan bernyanyilah untukku, airi, ampunkan hamba, pangeran. Bagaimana hamba berani memperdengarkan suara hamba yang parau dan permainan yang kim hamba yang ngaur? Hamba hanya seorang dayang, jangan merendahkan dirimu. Eh, siapa namamu? Bukan main girangnya rasa hati bucau HWA. Perhatian dari pangeran itu menunjukkan bahwa siasatnya mulai berhasil. Umpanya mulai disambar kakap. Nama hamba bucau HWA, pangeran, bagus, cau HWA, atau ku sebut saja engkau HWA. HWA pangeran itu tertawa lagi, girang karena wajah gadis itu demikian cerah dan ramah sehingga menimbulkan suasana yang gembira. Dia lalu memerintahkan kedua orang taikam. Cepat ambilkan arak dan makanan, aku ingin makan malam di sini. HWA-HWA, maukah engkau melayaniku makan malam di es ini mau? Aih, pangeran. Hamba merasa seperti kejatuhan bintang, mendapat kehormatan besar. Sekali. Tentu saja hamba suka sekali. Biar hamba bersihkan dulu meja dandan hamba ganti dengan kain penutup yang baru dengan gerakan lincah, lenggang yang membuat pinggulnya yang bulat besar seperti menari-nari. Gadis itu mengerjakan persiapan untuk makan malam seng pangeran. Setiap gerak-geriknya diikuti pandang mata pangeran muda itu yang menjadi semakin terpesona. Aku harus dapat menaikan harga diriku, demikian sambil membersihkan dan merapikan meja, gadis itu berpikir. Kalau ku jual murah, Tentu akhirnya sebentar saja dia akan lupa padaku, bucau HWA memang cerdik luar biasa. Ia mempergunakan siasat memikat pangeran mahkota bukan sekedar merupakan petualangan cinta belaka. Sama sekali tidak. Ia memiliki tujuan yang lebih hinggi lagi, mempunyai cita-cita yang muluk. Usahanya terhadap kaisar gagal setengah jalan, maka kini ia menempuh jalan lain, melalui pangeran mahkota. Tak lama kemudian, pangeran itu makan minum di dalam kamar, dilayani bucau HWA, kemudian gadis itu pun beberapa kali memainkan yang kim dan bernyanyi, bahkan mengajak pangeran itu bercakap-cakap tentang seni suara dan seni sastra, karena ia pun pandai membuat sajak atau syair berpasangan yang mengandung makna dalam. Mendengar bahwa usia gadis itu baru menjelang 17 tahun, seng pangeran menjadi semakin kagum. Akan tetapi ketika dia mulai memperlihatkan gejolak berahinya, dengan lembut bucau HWA menolaknya. Dengan halus dan lembut. Tentu saja seng pangeran menjadi penasaran bukan main. Penolakan yang halus itu sama sekali tidak membuatnya marah, bahkan membuat berahinya semakin berkobar seperti api disiram minyak. Wanita muda itu tetap bersikap manis, bersikap amat menyayang dan hormat sehingga seng pangeran merasa dimanja. Dengan sikapnya, bucau HWA jelas menyatakan perasaan hatinya yang jatuh cinta kepada junjungan itu. Kerling matanya, senyumnya, gerakan tubuhnya, suaranya, semua jelas membayangkan bahwa ia mencinta seng pangeran. Akan tetapi kalau pangeran itu hendak menyentuhnya, ia dengan halus dan sopan menjauhkan diri dan pandang matanya nampak sayu dan sedih. Ia seperti jinak-jinak merpati yang membuat pangeran menjadi semakin terpikat. Akhirnya setelah jelas bahwa wanita itu tidak bersedia melayaninya bercinta, seng pangeran meninggalkan tempat itu, diantar senyum dan kerling penuh kasih oleh bucau HWA. Dalam perjalanan kembali ke tempat tinggalnya sendiri itulah seng pangeran menyatakan keheranannya. Ia begitu dekat, akan tetapi begitu jauh, rata pangeran itu kepada dua orang kepercayaannya. Ia seperti menantang, akan tetapi selalu menghindar. Ia jelas mencintaku, akan tetapi tak inginku jamah. Mengapa begitu, seolah ia menyiksaku? Dua orang taikam itu saling lirik dan tersenyum, diam-diam kagum sekali kepada gadis itu. Seorang wanita muda yang luar biasa, seperti minuman arak yang amat baik, lembut memabokkan, akan tetapi tidak terasa oleh yang mabok. Tetap seperti yang telah diatur oleh bucau HWA yang telah menyogok mereka dengan banyak benda berharga, mereka lalu berkata bahwa dayang itu pernah menjadi dayang kesayangan Kaisar, bahkan telah beberapa kali mendapat kehormatan melayani Kaisar. Mungkin karena ia tidak ingin membuat paduka melakukan kesalahan, maka ia sengaja menahan diri dan menghindar, yani mulia, kata mereka. Ahaha, begitukah? Sungguh ia seorang wanita yang baik dan lembut hati, setia dan juga tidak ingin melihat aku melakukan kesalahan. Akan tetapi ia hanya seorang dayang, belum diangkat menjadi selir ayah Handa Kaisar, bukan demikianlah, yang mulia. Ia masih belum menjadi selir yang sah. Kalau begitu, ia masih seorang dayang, dan bukan suatu pelanggaran dosa. Kalau terjadi hubungan antara kami, pangeran yang sudah tergila-gila itu memela diri. Memang sesungguhnya demikian, pangeran. Apalagi yang mulia Sri Baginda terlalu sibuk sehingga hampir melupakannya, karena itulah maka ia tadi menyanyikan lagu kerinduan. Paduka dapat menduga, siapa yang disebut sebagai burung hang yang dirindukannya? Siapa lagi kalau bukan Sri Baginda dua orang taikam itu tersenyum. Yang mulia pangeran, ia menjadi kekasih Sri Baginda hanya selama beberapa kali saja dan menurut keterangannya hal itu pun terjadi selagi Sri Baginda dalam keadaan terlalu banyak minum anggur, sehingga pertama kalinya terjadi di kamar mandi di mana Bu Chau Hwa bertugas membersihkan kamar mandi. Tidak, bukan yang mulia Sri Baginda Kaisar yang dimaksudkan sebagai burung hang yang dirindukannya dalam nyanyian tadi, melainkan paduka, eh haha, bagaimana engkau bisa tahu pangeran itu bertanya, curiga. Yang mulia, pernah ketika bertemu dengan hamba, ia mengatakan bahwa betapa bahagianya hamba menjadi pelayan paduka, selalu dekat dengan paduka. Nah, bukankah itu suatu bukti bahwa diam-diam ia memuja paduka? Pula, bukankah nama burung itu sama dengan nama paduka bukan main girangnya hati pangeran lihang mendengar ini? Dan selanjutnya, atas bantuan dua orang taikam itu yang mengharapkan banyak hadiah, diaturlah pertemuan-pertemuan selanjutnya antara pangeran lihang dan Bu Chau Hwa. Bu Chau Hwa ajar dik luar biasa. Ia bersikap jatuh cinta dan tergila-gila kepada seng pangeran. Akan tetapi, ia mohon agar hubungan itu dirahasiakan, katanya untuk menjaga agar jangan sampai Kaisar mendengar dan akan menyalahkan mereka. Juga dari kedua taikam itu ia menerima ramuan obat untuk mencegah agar dalam hubungannya dengan seng pangeran, ia tidak sampai hamil. Ia memikat dan mengikat cinta kasih seng pangeran, dan untuk itu ia bersikap cerdik sekali. Ia sengaja menjual mahal, sengaja tidak selalu memenuhi permintaan seng pangeran untuk mengadakan pertemuan, dengan berbagai alasan yang masuk akal. Hal ini ia lakukan untuk membuat seng pangeran tetap rindu kepadanya. Setelah semalam melayani dengan seluruh kemampuannya untuk membuat seng pangeran mabok kepayang, ia selalu menjauhkan diri sampai berminggu-minggu. Hal ini membuat pangeran lihang yang masih muda itu benar-benar menjadi tergila-gila. Mucau Hwa mulai membuat ikatan-ikatan, seperti seekor laba-laba menjaring seekor belalang, dengan benang-benang halus lembut namun kokoh kuat sehingga seng belalang tidak merasa bahwa ia masuk ke dalam perangkap. Sudahlah, Tianqi. Engkau tidak salah. Gadis itu yang mencari gara-gara sendiri. Kalau ia tidak berniat membunuhmu dan mencengkeram pundakmu, tentu ia tidak akan keracunan dan kalau engkau membuntungi pergelangan tangannya, hal itu kau lakukan justru untuk menyelamatkan nyawanya dari kematian. Kenapa engkau menyesali diri seperti ini, berhari-hari tidak mau makan minum sampai tubuhmu menjadi kurus kering, wajahmu pucat dan engkau seperti seorang yang kehilangan semangatnya. Sehingga tegur ibunya, Simlanqi yang telah mendengar semua tentang pertandingan antara suaminya dan Kamcin, kemudian tentang Kamcin menyerang puterannya sehingga gadis itu keracunan dan pergelangan tangannya dibuntungi puterannya untuk menyelamatkan nyawa gadis itu. Tianqi tidak menjawab, hanya menundukkan mukanya. Sejak peristiwa itu, dia tidak pernah dapat melupakan bayangan cincin dengan tangan kirinya yang buntung, tak dapat melupakan betapa dia yang membuntungi tangan gadis itu, dan selalu wajah cincin ketika memandang kepadanya untuk yang terakhir kali membayanginya sampai ke dalam mimpi. Hal ini membuat dia merasa menyesal bukan main. Apalagi kalau dia teringat ketika pernah bersama ayah bundanya menjadi tamu di rumah cincin. Kedukaan ini membuat dia lupa makan lupa tidur. Selain engkau tidak bersalah, cincin itu jahat bukan main, koko. Kenapa orang seperti itu koko ingat terus? Ia telah menghina kita, ia telah berniat membunuh ayah, bahkan membunuhmu. Apakan engkau takut kalau ia mendendam kepadamu karena engkau membuntungi tangannya? Jangan takut, aku akan membantumu membasminya kalau ia berani mencoba untuk membalas dendam kata Kui Eng dengan hati panas. Entah bagaimana ia sendiri tidak tahu, setelah ia mengetahui bahwa ia bukan anak kandung Simlanci, tidak mempunyai hubungan keluarga atau darah dengan Tianqi, pandangannya terhadap pemuda itu berubah sama sekali. Sejak kecil ia memang amat sayang kepada kakaknya ini, akan tetapi sekarang, setelah mengetahui bahwa Tianqi bukan apa-apa melainkan orang lain, kesayangannya sebagai adik terhadap kakak kandung berubah menjadi cinta kasih seorang wanita terhadap pria. Maka, melihat Tianqi begitu murung dan berduka karena seorang gadis lain, apalagi gadis itu musuh besar ayah kandungnya, ia merasa cemburu dan marah. Tianqi memandang adiknya sejenak, lalu menunduk lagi dan menghela nafas panjang, dia tidak menjawab. Dia menyadari bahwa dia tidak bersalah tentang buntungnya tangan cincin, namun betapapun juga, buntungnya tangan itu adalah karena dia. Gadis itu keracunan karena tubuhnya beracun dan biarpun dia menyelamatkan nyawa gadis itu dengan membuntungi tangannya, tetap saja dialah yang membuntungi tangan itu. Dan dia tidak mungkin dapat melupakan sinar metu dan tarikan wajah cincin ketika gadis itu memandang kepada lengannya yang buntung dengan metu, terbelalak dan mulut ternganga. Tianqi, aku merasa kecewa dan malu melihat sikapmu ini tiba-tiba terdengar suara Tian Buong yang menggelegar dan penuh kewibawaan. Sikapmu ini hanya pantas dimiliki seorang laki-laki yang lemah dan cengeng. Segalanya sudah terjadi dan sebagai laki-laki yang gagah engkau harus berani menghadapi kenyataan, harus berani bertanggung jawab atas semua yang telah kau lakukan. Engkau tidak pantas disebut orang gagah kalau bersikap seperti ini, memalukan saja. Padahal, sekarang engkau telah selesai belajar dan sudah tiba saatnya engkau terjun ke dunia perselatan sebagai seorang pendekar, sebagai seorang gagah agar tidak sia-sia semua pelajaran yang telah kau pelajari selama ini. Agar tidak sia-sia engkau hidup sebagai seorang manusia di dunia ini, ucapan Tian Buong itu seperti sengat lebah, seperti siraman air dingin, membuat Tianqi tersadar. Dia mengangkat mukanya yang pucat dan memandang kepada ayah tirinya, juga gurunya, dan dia pun menjatuhkan diri berlutut di depan ayah tirinya dan ibunya, kedua matanya basah, akan tetapi dia tidak menangis. Ayah, ibu, maafkan aku yang lemah ini. Semua kata-kata ayah, ibu dan adikku yang benar. Sekarang aku menyadari bahwa sikapku ini sungguh sikap seorang pengecut yang hendak melarikan diri dari kenyataan hidup. Maafkan aku, ibunya, Sim Lan Chi, memaklumi apa yang terdapat di hati puteranya, maka ia pun merangkul puteranya dengan hati terharu. Sejak kecil, ia sendiri dan mendiang suaminya, Choa Xiangli, yang mendidik anak ini agar menjauhkan diri dari segala kekerasan, sengaja tidak mengajarkan ilmu silat bahkan menanamkan dalam hatinya agar menjauhi kekerasan. Akan tetapi ia dijadikan seorang tok tong, anak beracun, oleh mendiang neneknya yang bermaksud agar seng cucu kelak menjadi seorang jagoan tanpa tanding. Karena sudah terlanjur memiliki tubuh beracun, sehingga di luar kehendaknya beberapa orang tokoh dunia persilatan tewas ketika mencoba untuk membunuh dan menyerangnya, maka kemudian setelah menjadi putera tiri Qian Buong, Tian Qi belajar ilmu silat tinggi. Namun, ia tahu bahwa di dasar hati Tian Qi masih terdapat kelembutan itu. Dia tidak ingin melukai orang, apalagi membunuhnya. Dan kini, secara terpaksa dia membuntungi tangan Chin Chin, seorang gadis yang pernah akrab dengannya ketika masih sama-sama kecil. Sudahlah, anakku. Bangkitlah dan jangan lagi membiarkan dirimu tendalam dalam penyesalan dan kedukaan. Ayahmu benar. Engkau seorang laki-laki yang seharusnya bersikap gagah dan jantan, kata ibu ini. Tian Qi bangkit dan duduk kembali. Ketika dia mengangkat muka memandang ayah tirinya, ibunya dan Kui Eng, matanya sudah mengeluarkan sinar, tidak lagi muram dan layu seperti sebelumnya. Yang terpenting adalah pengamatan diri, Tian Qi. Karilah dalam dirimu sendiri dan lihat kenyataan apa yang telah terjadi. Kalau dalam peristiwa itu engkau merasa bahwa engkau telah melakukan kesalahan, maka engkau harus bertekad untuk mengubah kesalahan itu dan tidak mengulanginya gelap. Sebaliknya, kalau engkau tidak merasa melakukan suatu kesalahan, jangan engkau takut menghadapi segala akibatnya. Dalam peristiwa yang telah terjadi itu, aku tidak melihat kesalahan dalam tindakanmu akan tetapi andai kata akibatnya tidak menguntungkan, andai kata gadis itu mendendam kepadamu, engkau harus berani menghadapi kenyataan itu dengan modal utama, yaitu keyakinan bahwa engkau tidak melakukan kesalahan. Itu saja Tian Qi mengangguk-angguk. Terbayang semua peristiwa itu. Mula-mula dia turun tangan untuk mencegah Chin Chin membunuh ayah tirinya, yang tadinya sudah mengalah terhadap gadis itu. Tentu saja perbuatannya ini tidak salah karena tidak mengandung niat buruk di hatinya ketika dia menyelamatkan ayahnya. Akan tetapi Chin Chin bahkan menyerangnya. Dia pun hanya memelah diri, sama sekali tidak bermaksud untuk melukai gadis itu. Akan tetapi kenyataannya menjadi lain dari yang dia kehendaki. Gadis itu mencengkeram pundaknya, dan di luar kesadarannya, tanpa disengaja karena otomatis hawa beracun di tubuhnya bergerak tak terkendali untuk melindungi pundak yang dicengkeram, tangan Chin Chin keracunan. Racun itu akan menjalar dan menewaskan Chin Chin, tanpa ada obat yang akan mampu menolongnya. Oleh karena itu, dia cepat membuntungi tangan beracun itu demi keselamatan nyawa Chin Chin. Memang tidak ada kebencian mendorong semua perbuatannya itu. Hanya nasib yang menentukan demikian. Sudah digariskan. Sudah menjadi kehendak Tuhan. Dia harus berani menghadapi segala akibatnya. Dia teringat akan sikap ayah tirinya. Ayah tirinya menghadapi pula akibat dari perbuatannya ketika muda, yaitu mengenai urusan pribadinya dengan Tung Hai Moli Bok Suilan. Dan kini ayah tirinya menanggung akibatnya. Akan tetapi dengan sikap yang gagah, tidak ingin melibatkan keluarganya. Semua akibat ditanggungnya sendiri, tanpa memperlihatkan penyesalan atau kecengengan. Sesal dan duka hanya mendatangkan kekeruhan pikiran dan hati, sama sekali tidak ada manfaatnya, sama sekali tidak akan dapat mengubah keadaan. Dia bahkan harus bertindak tegas untuk meluruskan yang bengkok, menjernihkan yang keruh. Dia harus dapat menemukan Chin Chin dan memberi penjelasan. Syukur kalau gadis itu dapat melihat kenyataan, kalau tidak pun dia harus berani menghadapi apa saja yang akan menjadi akibat dari peristiwa itu. Memang segala sesuatu Tuhan yang menentukan akan tetapi dia harus berik setiar, harus berusaha ke arah kebaikan dan melalui jalan kebenaran. Terima kasih, ayah. Kini aku mengerti benar dan harap ayah suka memberi tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya, wajah bekas pangeran itu berseri. Tianqi memang bukan keturunannya, bukan darah dagingnya, namun dia merasa sayang kepada anak ini, menaruh harapan besar dalam diri anak ini. Engkau sudah selesai belajar, Tianqi. Pada saat ini, semua ilmu ku sudah kuberikan kepadamu. Dalam hal ilmu silat, engkau sudah setingkat denganku, hanya mungkin kalah pengalaman saja. Akan tetapi kekalahan itu dapat kau tutup dengan keadaan dirimu yang mengandung hawa beracun. Kalau kita berkelahi benar-benar, aku sendiri tidak akan mampu mengalahkanmu. Nah, sekarang untuk apa engkau yang sudah dewasa ini menghabiskan waktu sia-sia saja di tempat ini? Terjunlah ke dunia Kang Ou, perlihatkan dirimu sebagai seorang manusia yang berguna, bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi rakyat, jadilah seorang pendekar yang berbudi baik, anakku. Kau bela yang lemah tertindas, kau tentang yang kuat dan jahat, akan tetapi ingat, jangan sekali-kali engkau terlibat dalam urusan pemerintah, jangan terlibat dalam urusan pemberontakan, kata ibunya yang mengerling ke arah suaminya. Tian Buong tidak merasa tersinggung, bahkan ter senyum lebar dan menghela nafas dalam-dalam. Ibumu benar, Tian Ki. Dahulu aku dikuasai nafsu yang membuat aku bercita-cita terlalu muluk, tidak mau melihat kenyataan bahwa kerajaan Sui telah runtuh dan kerajaan Teng telah bangkit dan lahir menjadi penggantinya. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kerajaan demi kerajaan bangkit dan jatuh, seperti juga manusia, satu demi satu lahir dan mati. Tidak mungkin menentang garis yang sudah ditentukan oleh Tian, Tuhan. Usahaku melakukan pemberontakan terhadap kerajaan baru Teng hanya mendatangkan malapetaka bagi keluargaku, bagi aku sendiri dan banyak orang lain. Biarlah keadaanku itu menjadi contoh bagimu. Tian Ki, engkau tentu masih ingat akan pesan nenekmu, bukan? Nah, jangan lupa, dalam perantauanmu mencari pengalaman, pergilah engkau ke Dusun Hangcun di tepi Sungai Kuning, temui kakak angkat mendiang ayah kandungmu, yaitu Wong Ho Sin Leong, Naga Sakti Sungai Kuning, Si Hon Beng dan istrinya yang bernama Bu Giok Chu. Dari merekalah engkau akan dapat memperoleh keterangan di mana adanya Pek Ito Jin dan Hek Bin Ho Siok, dua orang yang akan mampu membebaskanmu dari hawa beracun di tubuhmu. Atau mungkin juga suami istri itu akan mau dan mampu menolongmu, baik, ibu, akanku perhatikan pesan ibu, nah, sebaiknya engkau berkemas dan siap untuk segera berangkat meluaskan pengalamanmu, Tian Ki, kata pula ayah dirinya. Aku akan ikut pergi merantau bersama kakak Tian Ki tiba-tiba Kui Eng berkata. Suami istri itu saling pandang dan si Melanci cepat berkata. Airh, tidak mungkin engkau melakukan perjalanan bersama Tian Ki, Kui Eng-Kui Eng mengangkat muka memandang wajah ibu tirinya, lalu wajah ayahnya dan melihat betapa ayahnya menjeleng kepala. Kui Eng mengerutkan alisnya, cemberut dan berkata, Hem, aku mengerti apa yang dipikirkan ayah dan ibu. Aku sudah berusia 20 tahun dan aku mengerti bahwa tidak pantas bagi seorang gadis melakukan perjalanan berdua saja dengan seorang pemuda, apalagi kalau mereka itu bukan saudara sekandung. Akan tetapi, ayah dan ibu, bukankah sejak kecil aku sudah menganggap koko sebagai kakak kandungku sendiri? Semua orang pun menganggap kami berdua kakak beradik, maka apa salahnya melakukan perjalanan berdua si Melanci yang merasa bahwa gadis itu bukan puteri kandungnya, merasa tidak berdaya dan ia pun hanya memandang kepada suaminya, menyerahkan keputusannya kepada suaminya. Cian Muon menggeleng kepalanya dan suaranya tegas ketika akhirnya dia berkata, Kui Eng, engkau tidak boleh pergi mengikuti kakakmu. Dia hendak meluaskan pengalamannya dan terutama sekali, hendak mencari penawar hawa beracun di tubuhnya. Apalagi, dengan adanya rencana kami, ayah ibumu, maka makin tidak boleh kalian melakukan perjalanan berdua, Kui Eng masih mengerutkan alisnya. Aih, ayah sungguh aneh. Rencana apa yang menyebabkan aku tidak boleh pergi bersama koko suami istri itu kembali saling pandang. Mereka berdua sudah sepakat untuk menjodohkan kedua orang anak mereka itu. Hanya ada hal yang membuat mereka sanksi dan sampai sekarang, Setelah Tian Qi berusia 21 tahun dan Kui Eng berusia 20 tahun, mereka belum dapat memberi tahu mereka karena keadaan Tian Qi. Dalam keadaan bertubuh seperti itu, penuh dengan hawa beracun, mereka tahu bahwa Tian Qi tidak boleh mendekati wanita. Siapapun yang berhubungan sebagai suami istri dengan dia, pasti akan tewas. Kini, Kui Eng sudah dewasa. Benar, bagaimanapun juga, gadis itu dan juga Tian Qi harus diberitahu. Bagi Kui Eng, agar gadis itu tahu bahwa ia sudah mempunyai calon suami, dan bagi Tian Qi, hal itu tentu akan menjadi pendorong agar dia cepat mencari orang yang dapat membersihkan hawa beracun dari tubuhnya. Setelah saling pandang dengan istrinya dan mendapat isyarat persetujuannya, Tian Bu Ong dengan suara mantap berkata, Rencana kami adalah untuk menjodohkan kalian menjadi suami istri, hening sejenak, keheningan yang mencekam karena kedua orang muda itu terkejut bukan main mendengar keputusan yang keluar dari mulut Tian Bu Ong itu. Terlalu tiba-tiba datangnya, merupakan kejutan yang tak pernah mereka duga. Bagi Kui Eng, merupakan kejutan yang menyusup ke jantung dan tulang sum-sumnya, karena diam-diam ia memang sudah jatuh cinta sebagai seorang wanita terhadap seorang pria kepada pemuda yang selama ini ia anggap sebagai kakak kandungnya itu. Akan tetapi, karena ia pun sama sekali tidak menyangka bahwa ayah dan ibunya merencanakan perjodohan itu, Ia pun terkejut dan sejenak ia tertegun, lalu wajahnya yang manis itu berubah menjadi merah sekali. Tanpa dapat ditahan lagi, ia menoleh memandang kepada Tian Ki dan kebetulan pemuda itu pun menoleh kepadanya. Sejenak dua pasang metu bertemu pandang dan segalanya nampak berubah dalam pandang mati mereka setelah mendengar keputusan itu. Kui Eng tidak dapat menahan lagi dan menunduk dengan wajah makin memerah sampai ke leharnya. Sedangkan Tian Ki juga menundukkan mukanya yang menjadi merah. Aih, ayah Kui Eng yang menjadi salah tingkah itu merasa tidak kuat untuk berada di situ lebih lama saking malunya. Sambil mengeluarkan suara yang terdengar seperti setengah tawa dan setengah isak, Ia pun melompat pergi meninggalkan ruangan itu, memasuki kamarnya sendiri. Tinggal Tian Ki yang masih duduk menundukkan mukanya di depan ayah dan ibunya, Seperti orang bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Tian Ki, bagaimana pendapatmu dengan keputusan ayahmu? Tiba-tiba ibunya bertanya untuk menuntun kembali pemuda itu ke dalam ketenangan. Tian Ki mengangkat muka memandang ibunya, lalu ayahnya, kemudian dia menghela nafas panjang. Selama ini, belum pernah masuk dalam gagasannya tentang diri Kui Eng, apalagi sebagai calon istri. Bahkan belum pernah dia memikirkan wanita, tahu bahwa dia sama sekali tidak boleh berdekatan dengan wanita. Mendengar bahwa dia ditunangkan dengan Kui Eng membuat dia terkejut dan heran, juga bingung mengapa ayah ibunya mengambil keputusan seperti itu. Dia memang sayang kepada Kui Eng, amat sayang kepadanya. Namun, kasih sayangnya itu adalah kasih sayang seorang kakak kepada adiknya. Dia sudah tahu bahwa Kui Eng bukan adik tiri, bukan pula adik sendiri, melainkan orang lain, tidak ada hubungan darah sama sekali, akan tetapi karena mereka berdua bergaul sejak kecil, maka dia sudah terlanjur mencinta Kui Eng sebagai adiknya. Ibu, bagaimana mungkin ini? Tubuhku. Tubuhmu dapat dibersihkan dari racun asal engkau dapat memperoleh pertolongan pamanmu Naga Sakti Sungai Kuning, Tian Ki, ibunya memotong. Tentu saja pernikahanmu dengan Kui Eng baru akan kami rayakan dan resmikan setelah engkau terbebas dari hawa beracun itu, aku sendiri akan ikut berusaha mencarikan obat bagimu, Tian Ki. Aku mendengar bahwa di daerah perbatasan sebelah barat, di pegunungan Himalaya terdapat semacam rumput merah yang dinamakan SWE Hyatang Chiyo, rumput merah pencuci darah, dan yang dapat membersihkan tubuh dari segala macam pengaruh racun. Aku akan mencarinya di sana, sedangkan engkau mencari dan mengunjungi Naga Sakti Sungai Kuning, akan tetapi, ayah dan ibu. Bukan hanya itu yang yang menjadi pikiranku. Semua orang telah menganggap bahwa aku dan Eng Moe adalah kakak beradik, bagaimana mungkin kami berjodoh? Apa nanti pendapat dan anggapan orang-orang kalau mendengar hal itu Tian Buong tertawa bergelap dan memandang kepada istrinya? Hahaha, betapa sama benar bantahanmu itu dengan bantahan ibumu. Lama kami memperbincangkan hal ini dan pendapat ibumu sama pula dengan apa yang kau katakan tadi. Akan tetapi akhirnya ibumu menyadari. Kuharap engkau akan dapat menyadari pula. Tian Qi. Kehidupan kita adalah milik kita pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Hidup kita tidak dapat kita gantungkan kepada pendapat orang lain, Tian Qi. Maaf, ayah. Memang benar demikian, akan tetapi mungkinkah kita hidup tanpa memperdulikan anggapan umum? Kita hidup di masyarakat, ayah. Bagaimana mungkin kita mengabaikan pendapat dan peraturan umum? Kalau umum menganggap aku dan Eng Moe kakak beradik, lalu mereka mendengar bahwa kami menjadi suami istri, bukankah hal itu akan Aibi yang menodai nama baik keluarga kita semua? Hahaha, terlampau picik pandangan itu, Tian Qi. Pendapat dan hukum yang berlaku pada masyarakat tentu saja berdasarkan kenyataan, jadi kenyataan inilah yang harus kita pegang. Bagaimana kenyataannya antara engkau dan adikmu? Kalian bukan saudara, tidak ada hubungan darah sama sekali. Itulah kenyataannya. Kalau umum berpendapat lain, itu adalah kesalahan mereka sendiri. Apakah kalau umum berpendapat keliru, kita pun harus ikut-ikutan dan menganggap benar saja kekeliruan mereka itu? Tidak, Tian Qi. Yang terpenting bagi kita adalah bahwa kita harus memiliki pendirian. Kalau kita memang benar, dan hal ini tidak dapat kita berbohong kepada diri sendiri, maka kita tidak perlu takut akan pendapat umum. Andai kata seluruh dunia menudingmu sebagai pencuri, hal itu adalah masalah mereka asalkan engkau tidak pernah mencuri. Sebaliknya, andai kata tak seorang pun mengetahui bahwa engkau mencuri. Namun itu menjadi masalahmu kalau engkau benar-benar melakukan pencurian. Mengertikah engkau, Tian Qi. Aku mengerti, ayah. Akan tetapi, pendapat umum tentang kami ini bukan fitnah, melainkan timbul karena selama ini aku dan Eng Boi bergaul sebagai kakak beradik. Jadi kalau mereka menganggap kami kakak beradik, itu bukan kesalahan mereka, kembali Tian Buong tertawa. Hal itu mudah saja diubah. Mulai sekarang, engkau jangan menyebut tayah kepadaku, melainkan Suhu, Guru. Dan sebaliknya, Ku Yeng menyebut ibu-mu bukan lagi ibu, melainkan Su Bo, Ibu Guru. Kenyataannya memang demikian, bukan? Engkau adalah muridku, dan Ku Yeng juga banyak menerima pelajaran dari Su Bo-nya. Dan mulai sekarang, umum akan kami beritahu bahwa kalian bukan kakak beradik. Nah, brez, bukan Tian Qi tidak dapat membantah lagi. Memang ayahnya atau Suhaunya itu benar. Yang penting adalah kenyataannya, bukan dugaan atau sangkaan orang, betapapun juga, dia masih nanar. Ku Yeng menjadi tunangannya dan kelak menjadi isterinya? Sukar sekali membayangkan hal ini terjadi dan mulai detik itu, terjadi perubahan besar dalam pandangannya terhadap Ku Yeng. Sekarang berkemaslah, Tian Qi. Engkau harus pergi mengunjungi Paman Busihan Beng di Hongchun. Makin cepat engkau terbebas dari racun itu semakin baik, kata ibunya. Kapan engkau akan berangkat? Tanya ayahnya atau yang mulai sekarang harus dia sebut sebagai gurunya. Teo Chu akan berangkat secepatnya, besok pagi-pagi, Suhu, kata Tian Qi tanpa ragu menyebut guru kepada orang yang selama ini disebutnya sebagai ayah. Tian Wuong tertawa girang. Sebutan ini menunjukkan betapa taatnya pemuda ini, juga menandakan bahwa pemuda ini menerima usul dia dan istrinya. Bagus, aku girang sekali, Tian Qi. Engkau lah muridku yang amat membesarkan hatiku, terima kasih, Suhu, mari aku membantumu berkemas, Tian Qi, kata ibunya. Ibu dan anak itu lalu memasuki kamar Tian Qi, mempersiapkan keberangkatan pemuda itu untuk merantau. Selain mempersiapkan buntalan pakaian dan uang secukupnya, juga ibu itu membekali banyak nasihat kepada putranya, menceritakan tentang para tokoh dunia Kang Wu, tentang peraturan orang-orang Kang Wu dan memesan agar dia berhati-hati. Engkau harus berhati-hati dan waspadat terhadap tiga macam orang, anakku. Mereka kelihatan sebagai orang-orang yang lemah, namun kalau mereka sudah berkepandayan, mereka merupakan lawan-lawan yang amat berbahaya. Mereka adalah para pengemis, para pendeta dan para sastrawan, baik pria maupun wanita. Jangan sekali-kali memandang rendah kepada orang-orang yang nampaknya lemah. Orang-orang yang bertubuh kokoh kuat biasanya mengandalkan kekuatan mereka dan lawan macam ini mudah ditanggulangi. Akan tetapi orang-orang yang kelihatan lemah tadi dapat mengalahkan kekuatan otot dan tulang, demikian antara lain ibu itu berpesan kepada putranya. Saya masih ingat akan semua pesan ibu dan suhau, ibu, harap ibu jangan khawatir karena ibu pun tahu bahwa aku tidak suka bermusuhan, kalau engkau berhasil bertemu dengan paman busihanbeng dan bibimu bugiokcu, sampaikan salam ibumu dan engkau boleh menceritakan semua keadaan ibumu semenjak ditinggal mati ayahmu. Mereka adalah pendekar-pendekar yang gagah perkasa dan budiman dan dari mereka engkau akan dapat menerima banyak petunjuk. Sejak memasuki kamarnya, kui yang tidak pernah kelihatan lagi oleh Tian Qi, seolah gadis itu sengaja menghindar darinya. Hal ini meresahkan hati Tian Qi. Dia merasa seolah dialah yang menjadi sebab gadis itu merasa canggung dan malu. Bagaimanapun juga, tidak mungkin dia dapat pergi sebelum berpamit kepada gadis yang disayangnya sejak mereka masih kanak-kanak itu. Kalau dia membayangkan kembali semua itu, ketika mereka masih kanak-kanak, ketika mereka bermain bersama, berlatih silat bersama, bahkan ketika kui yang suka marah dan manja, dan dia selalu mengalah sebagai seorang kakak yang menyayang, menjaga dan melindunginya, memang sukar sekali membayangkan kelak mereka menjadi suami istri. Bahkan ketika keluarga itu makan malam, kui yang tidak muncul dan menurut ibunya, kui yang merasa lelah dan makan di dalam kamarnya dilayani pembantu dan tidak meninggalkan kamarnya. Tian Muwong hanya tertawa senang mendengar ini karena sikap kui yang itu dianggapnya bahwa gadis itu malu-malu kepada Tian Qi dan sikap malu-malu seorang gadis kepada calon suaminya diartikan bahwa kui yang tidak menolak dan suka menjadi calon istri Tian Qi. Akan tetapi Tian Qi sendiri merasa khawatir walaupun hal ini tidak diucapkannya. Sim Lan Qi tahu akan isi hati puteranya walaupun pemuda itu tidak mengucapkan sesuatu. Maka, pada malam hari itu, ia mengetuk pintu kamar puteranya. Ketika Tian Qi membuka daun pintu dan melihat ibunya yang datang berkunjung, dia hendak bicara, akan tetapi Sim Lan Qi memberi isyarat agar puteranya tidak mengeluarkan suara, lalulah berbisik. Kalau engkau ingin menemui kui yang dan berpamit, cepat pergilah ke kebun belakang. Setelah berbisik demikian, ibu ini kembali ke kamarnya. Kebun belakang itu sunyi, namun cuaca amat indahnya karena bulan sudah berada di atas kepala dan langit bersih. Sinar bulan yang lembut menyapu permukaan bumi dan bermain-main pada daun-daun pohon mendatangkan perpaduan yang manis antara cahaya lembut dan bayang-bayang kelabu. Kui yang duduk di atas bangku. Panjang, melamun dan menengadah memandangi bulan yang ditemani beberapa buah bintang yang suram di sana-sini. Eng Moy, Tian Qi yang menghampiri dari belakang itu kini berdiri sekitar 4 meter dari tempat gadis itu duduk, memanggil lirih agar geguk jantungnya yang menggetarkan suaranya tidak kentara. Kui yang tidak merasa kaget dan ia menoleh, berkata lirih, koko lalu menundukkan mukanya. Tian Qi merasa aneh. Biasanya, Kui yang adalah seorang gadis yang lincah, jenaka, berani dan galak. Akan tetapi sekarang menjadi begitu jenak dan malu-malu? Dia pun membayangkan gadis itu seperti biasanya, seperti adiknya dan dengan hati ringan dia mendekati, lalu duduk di ujung bangku seperti biasa kalau mereka duduk di situ bersama-sama. Eng Moy, engkau kenapakah? Tian Qi bertanya. Engkau tidak enak badan dan lelah. Kui yang mengerling dari bawah karena mukanya masih menunduk, jari-jari tangannya uta-atik memilin ujung bajunya. Siapa bilang? Ibu, kata Tian Qi. Dan engkau besok akan pergi pagi-pagi, koko benar, siapa bilang ibu? Eh, maksudku Subo, ibumu, kata gadis itu. Maka taulah Tian Qi bahwa ibunya telah memberitahukan segalanya, juga bahwa mulai saat itu Kui yang harus menyebut Subo kepada ibunya. Dan ia pula yang memberitahu bahwa engkau nampak gelisah dan ingin sekali bertemu denganku. Benarkah kini Kui yang mengangkat muka memandang? Dua pasang mata bertemu dan keduanya merasa aneh sekali, seperti saling berhadapan dengan seorang yang asing dan baru pertama kali dijumpai dan dikenal. Benar, Eng Moy, kenapa? Mau? Apa? Engkau? Ingin? Bertemu denganku? Kui Eng, bagaimana aku dapat pergi sebelum pamit darimu Eng Moy? Kenapa sejak ayah? Eh, suhu mengumumkan perhatian. Perjodohan kita, Engkau lalu bersembunyi dan tidak mau bertemu denganku. Eng Moy, aku akan merasa susah sekali kalau persoalan itu membuat Engkau marah dan tidak suka kepadaku. Aku tidak marah, juga bukan tidak suka kepadamu. Lalu kenapa Engkau seperti menjauhkan diri sejak tadi, Eng Moy? Dan kalau Ibu tidak memberitahu, agaknya Engkau tidak akan keluar. Ibu pula yang memberitahu bahwa Engkau berada di sini maka aku datang menemuhimu. Kui Eng kembali menunduk dan di bawah sinar bulan yang lembut kuning kehijauan, nampak perubahan pada warna muka gadis itu. Kenapa, Eng Moy Tian Ki mendesak? Pertanyaan ini dijawab dengan pertanyaan pula oleh Kui Eng, Koko, katakanlah apakah Engkau sayang kepadaku kalau saja pertanyaan ini ajukan Kui Eng kemarin, tentu Tian Ki akan menyambutnya dengan tawa dan menggoda. Sekarang, terdengarnya demikian aneh pertanyaan itu. Akan tetapi, Tian Ki menenangkan hatinya yang ter guncang dan berdebar, lalu tersenyum. Tentu saja, Eng Moy, aku sangat sayang kepadamu, Engkau sayang kepadaku setelah apa yang dikatakan oleh ayah tadi kini gadis itu kembali mengangkat muka dan sinar matanya seperti hendak menembus keremangan cuaca dan menembus dada Tian Ki menjenguk isi hatinya. Tentu saja, Eng Moy, bagiku, menjadi calon jodohmu atau bukan, aku tetap sayang kepadamu. Di dunia ini hanya ada tiga orang yang kusayang, yaitu ibuku, Suhu, dan Engkau lah, dan Chin Chin tiba-tiba gadis itu bertanya. Tian Ki terkeiut dan juga heran. Chin Chin, ah, kau maksudkan kam Chin itu? Aku hanya kasihan kepadanya, Eng Moy. Kenapa Engkau sebut dia? Aku hanya bertanya, tidak. Aku tidak menyayang orang lain seperti sayangku kepada kalian bertiga, sayangmu kepadaku masih seperti yang sudah-sudah tentu. Seperti sayangnya, seorang, kakak, kepada adiknya. Eh, ya, tentu, dan Engkau tidak cinta padaku kalau saja Tian Ki bercermin pada saat itu dan melihat wajahnya sendiri, tentu dia akan melihat betapa wajahnya nampak bodoh dan tolong saat itu. Matanya terbuka lebar dan kosong, mulutnya terenganga dan wajahnya seperti wajah seorang anak kecil yang ditanya tentang soal hitungan yang sulit. Eh, haha, oh haha, apa sih bedanya antara sayang dan cinta? Aku jadi bingung, Eng Moy, Kui Eng mengerutkan alisnya dan wajahnya nampak kecewa sekali. Mulutnya cemberut. Ia sendiri tidak mengerti, karena ia pun tidak mempunyai pengalaman. Hanya terasa benar oleh kewanitaannya bahwa besar sekali bedanya antara kedua perasaan dalam hatinya terhadap Tian Ki sebelum dan sesudah ia mendengar bahwa pemuda itu bukanlah kakak kandungnya, bahkan bukan pula kakak dirinya, melainkan orang lain yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Sejak itulah ia memandang Tian Ki dengan matu dan hati yang berubah, dan kesayangannya sebagai adik pun berubah pula. Kalau tadinya ia membayangkan Tian Ki sebagai seorang kakak yang baik dan dapat diandalkan, sesudah itu ia selalu membayangkan Tian Ki dengan jantung berdebar, mulai ia memperhatikan dan menemukan ketampanan dan kejantanan dalam diri pemuda itu. Cinta kasih asmara memang aneh. Jelas jauh bedanya antara cinta antara kakak beradik dengan cinta antara seorang wanita dan seorang pria. Cinta antara pria dan wanita adalah cinta asmara, cinta yang mengandung berawi satu kepada yang lain, berbeda dengan cinta seorang adik wanita terhadap kakak prianya yang jauh dari perasaan berahi. Hal ini memang sudah merupakan pembawaan, merupakan anugerah dari Tuhan yang disertakan kepada setiap orang manusia, pria maupun wanita. Enafsu atau geirah berahi memang ada pada setiap orang, bahkan pada setiap makhluk, karena nafsu berahi itu mutlak penting bagi kelangsungan hidup setiap makhluk itu sendiri. Nafsu berahi yang mendorong dua makhluk berlainan jenis untuk saling tertarik, saling mendekati, kemudian, saling mencinta. Nafsu berahi mendorong seorang pria dan seorang wanita untuk bersatu sehingga dari persatuan ini terlahir keturunan dan perkembangan biakan pun tidak akan terputus. Tidak demikian dengan cinta antara pria dari wanita yang menjadi saudara kandung. Kalaupun timbul geirah berahi di antara keduanya, maka jelas bahwa hal itu tidaklah wajar bagi manusia, tidak semestinya dan kalau dilanggar tentu akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak baik. Nafsu, dalam bentuk apapun juga, kalau sudah menguasai manusia, tentu akan menyeret manusia ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak wajar dan tidak benar. Di samping semua daya rendah yang menimbulkan nafsu, pada manusia disertakan pula akal budi. Akal budi inilah yang membuat kita dapat mengerti mana yang benar mana yang salah, mana yang baik mana yang buruk. Akal budi ini yang membuat manusia menjadi makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara segala makhluk di dunia ini, juga menjadi makhluk yang paling kuasa. Tanpa akal budi, manusia akan menjadi makhluk yang paling lemah, kita tidak akan menang melawan seekor kucing sekalipun, karena kucing masih memiliki taring dan kuku tajam. Apalagi melawan binatang yang lebih kuat dan lebih besar. Kita pun tanpa akal budi akan mudah sakit dan mati karena kita tidak akan mempunyai tempat dan pakaian untuk berlindung. Akal budi bekerja sama dengan nafsu daya rendah yang menjadi pendorongnya, memungkinkan kita membuat segala macam benda keperluan hidup kita di dunia ini, memungkinkan kita menikmati hidup ini. Akal budi pula yang membuat kita dapat membedakan segala sesuatu, mempertimbangkan segala sesuatu, dan akal budi yang melahirkan ilmu-ilmu, peradaban, kebudayaan dan lain sebagainya yang menjadi isi kehidupan manusia. Kalau engkau cinta padaku, Koko, engkau tentu tidak akan meninggalkan aku, engkau tentu tidak akan suka berpisah dariku, kata Kui Eng dengan suara lirih. Itukah sebabnya mengapa engkau murum dan ingin ikut pergi dengan ku? tanya Tian Ki. Kui Eng mengangguk. Sejak aku mendengar bahwa di antara kita tidak ada hubungan darah sama sekali, aku, aku tidak ingin berpisah darimu, Koko. Dan itu pula yang membuat aku, merasa benci kepada Chin Chin. Aku tidak ingin engkau mengasahi gadis lain, memikirkan gadis lain, melindungi gadis lain. Aku hanya ingin engkau untukku seorang. Tian Ki tertegun. Itukah cinta? Dia tidak mengerti. Dia belum merasakan hal yang seperti dirasakan oleh Kui Eng terhadap dirinya. Belum terasa olehnya keinginan agar Kui Eng tak pernah berpisah darinya, atau agar Kui Eng menjadi miliknya, hanya untuk dia seorang. Barangkali belum bersemi apa yang dinamakan cinta itu di hatinya terhadap Kui Eng. Atau barangkali dia yang bodoh. Bagaimanapun juga, dia harus dapat menjawab dan memberi alasan, karena pandang macu Kui Eng tetap menuntut agar dia menjawab, apakah dia juga mencinta Kui Eng seperti yang dirasakan gadis itu kepadanya. Eng moi, engkau tentu tahu bahwa aku pergi untuk meluaskan pengetahuan dan menambah pengalaman. Juga aku perlu sekali mencari adik angkat mendiang ayahku, yaitu Naga Sakti Sungai Kuning, Paman Si Hon Beng, untuk minta tolong agar hawa beracun di tubuhku dapat dipunahkan. Eng kau TNTU sudah tahu pula bahwa selama hawa beracun ini tidak lenyap dari tubuhku, aku tidak boleh menikah. Oleh karena itu, sebelum keadaanku ini tertolong, aku sama sekali tidak dapat memikirkan tentang perjodohan. Kui Eng mengangguk, lalu menundukan mukanya, menyembunyikan kekecewaan dan kesedihan yang membayang di mukanya. Aku mengerti, Koko. Jadi, engkau akan pergi? Kapan engkau akan pergi? Aku sudah berkemas, siap berangkat, besok pagi-pagi, besok pagi-pagi. Ahaha Kui Eng terkejut. Aku akan merasa kesepian sekali, Koko. Ketika engkau kami tinggalkan di rumah nenekmu dahulu itu dan kita saling berpisah hampir dua tahun, aku merasa tersiksa setengah mati. Dan sekarang, engkau yang akan meninggalkan aku, dan aku tidak boleh ikut denganmu, suara gadis itu menjadi gemetar seperti akan menangis. Engmoy, aku tidak akan lama pergi. Setelah berhasil, aku pasti akan segera kembali, engkau tidak akan melupakan aku, bukan? Engkau berjanji tidak akan melupakan aku. Tian Ki tersenyum dan memegang pundak gadis itu, seperti yang sudah-sudah kalau dia menghibur gadis ini. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah melupakanmu. Kui Eng terisak, bangkit lalu berlari meninggalkan Tian Ki yang masih sempat mendengar ia terisak. Sampai lama pemuda ini duduk di atas bangku, berulang kali menghela nafas panjang. Kini dia yakin bahwa Kui Eng mencintanya, dan mengharapkan kelap menjadi istrinya. Dia merasa bangga dan senang, akan tetapi juga bingung dan ragu. Dia merasa senang dan bangga dicinta seorang gadis hebat seperti Kui Eng, akan tetapi adakah perasaan cinta yang sama dalam hatinya terhadap Kui Eng? Dia sudah terlanjur menyayangnya seperti seorang adik. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Tian Ki sudah berpamit kepada ibunya dan suhunya. Kedua orang tua itu pun pagi-pagi sekali sudah bangun, karena mereka hendak melihat Tian Ki pergi. Tian Ki menggendong sebuah buntalan yang cukup besar, terisi pakaian dan uang, di punggungnya. Pemuda ini tidak pernah membawa senjata walaupun dia telah mempelajari kera menggunakan 18 macam senjata dengan mahir. Suhu dan ibunya duduk di beranda ketika pemuda itu berpamit. Dia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki kedua orang tua itu, mohon diri dan mohon doa restu. Dengan kedua mat lebasah, Sim Lan Sim mengelus kepala putranya. Kini baru ia menyadari bahwa putranya telah menjadi seorang pemuda dewasa, telah menjadi seorang pria yang gagah dan yang siap untuk terjun ke dalam dunia ramai seorang diri, siap untuk mandiri dan sudah dibekali kepandayan yang hebat. Dia tidak merasa khawatir. Putranya kini menjadi seorang yang amat lihai, jauh lebih lihai dibandingkan ia sendiri, atau mendiang ayah pemuda itu. Mungkin kini telah memiliki kepandayan setingkat dengan gurunya. Tian Qi, doa restu ku selalu menyertaimu. Engkau berhati-hatilah, nak. Jangan sekali-kali engkau tak kabur. Walaupun engkau kini telah menguasai banyak ilmu silat yang cukup untuk memeladiri, namun ingatlah selalu bahwa di dunia ini terdapat banyak sekali orang jahat yang selain amat lihai, juga suka memergunakan siasat yang curang dan licik. Jangan menonjolkan diri dan mencari permusuhan. Aku doakan semoga engkau dapat bertemu dengan Paman Busihan Bing. Syukurlah kalau dia dapat mengobatimu sampai engkau terbebas dari racun, karena kalau engkau terpaksa harus mencari pekit pojin atau hak bin hoesyo pekerjaan itu sungguh hamar sukar. Kedua orang sakti itu bagaikan dewa, sukar dicari bayangannya. Dan jangan lupa singgah di Dusun Tabun Chung mengunjungi keluarga Choa yang memimpin Hek Hong Pang, menengok keadaan keluarga mendiang ayah kandungmu, baik, ibu. Semua nasihat dan pesan ibu akan kulaksanakan, jawab Tian Ki. Semua pesan ibumu memang harus kau taati, Tian Ki. Engkau tentu masih ingat akan nama-nama dan keadaan para tokoh di dunia perselatan seperti yang pernah ku ceritakan kepadamu, kata Tian Buong. Engkau boleh merantau untuk meluaskan pengalaman dan menambah pengetahuan, akan tetapi ada satu hal yang aku ingin engkau lakukan untukku, selama menjadi putra tiri dan murid bekas pangeran itu, belum pernah Tian Buong menyuruh Tian Ki melaksanakan suatu tugas. Tertentu, maka kini mendengar ini, Tian Ki merasa girang sekali. Katakanlah, Suhu. Apakah yang harus ku lakukan untuk Suhu biarpun masih agak merasa janggal dan kaku, Tian Ki mulai memanggil bekas pangeran itu dengan sebutan Suhu, tidak lagi ayah seperti yang sudah, memenuhi permintaan Tian Buong yang menjodohkannya dengan Tian Kui Eng. Hanya ada satu pekerjaan yang ingin ku lihat engkau melakukannya untukku, akan tetapi pekerjaan ini cukup berbahaya, Tian Ki. Ketahuilah, dahulu ketika aku masih menjadi seorang pangeran, aku mempunyai banyak pusaka. Akan tetapi di antara semua pusaka itu, yang paling ku sayangi adalah sebatang pedang yang disebut Liong Chu Kiam, Pedang Mustika Naga. Ketika terjadi perang dan kota raja diserbu, semua benda pusaka milikku itu terampas musuh. Aku telah mendengar bahwa pedangkung Liong Chu Kiam itu kini berada di gudang pusaka Istana Kaisar, menjadi satu di antara benda-benda pusaka rampasan. Nah, aku minta agar engkau singgah di kota raja, mencoba untuk mengambil kembali pedangkung Liong Chu Kiam itu dari gudang pusaka di kota raja, air, akan tetapi itu berbahaya sekali kata Simlan Chi Cemas. Suaminya tersenyum. Kalau saja bukan istrinya Teir Cinta yang mengatakan demikian, mungkin bekas pangeran ini akan marah. Seruan itu sama saja dengan memandang rendah muridnya, anak tirinya bahkan calon mantunya. Tianqi bukan kanak-kanak lagi dan aku yakin gak akan mampu melakukannya. Kalau saja aku sendiri tidak dikenal oleh banyak orang di kota raja, agaknya tentu aku sendiri yang akan mengambil benda pusaka ku itu, suhu, aku akan melaksanakan pesan suhu itu. Ibu, harap jangan khawatir. Aku akan berhati-hati sekali karena aku tahu bahwa di kota raja, apalagi di gudang pusaka, tentu penjagaannya kuat sekali, setelah menerima pesan dan nasihat kedua orang tua itu, Tianqi berangkat. Kedua orang tua itu pun berpesan wanti-wanti agar perantauannya ini paling lama dua tahun, dia harus pulang. Sebetulnya, hati Tianqi agak berat untuk berangkat karena dia belum melihat Kuieng keluar menemuinya. Kenapa gadis itu tidak keluar dan melihat dia berangkat? Apakah Kuieng marah kepadanya karena dia hendak pergi meninggalkannya? Untuk bertanya kepada ibunya atau gurunya tentu saja dia merasa malu, karena kini Kuieng bukan lagi sebagai adiknya, melainkan tunangannya, calon istrinya. Ketika dengan hati agak berat dia meninggalkan dusun dan keluar dari pintu gerbang dusun itu, hari masih pagi sekali dan cuaca masih agak remang, hawanya dingin dan suasana masih amat sunyi karena para penduduk dusun belum berangkat ke sawah ladang mereka. Tiba-tiba wajahnya berseri ketika ia melihat sesosok bayangan berdiri menghadang perjalanannya di luar dusun itu. Engmoy dia berseru sambil melangkah cepat menghampiri gadis itu yang berdiri di tengah jalan. Engmoy, pantas saja sejak tadi aku tidak melihat engkau muncul dari kamarmu. Kiranya engkau malah es udah berada di sini. Gadis itu tersenyum. Memang manis sekali Kuieng. Sepagi itu, biarpun belum mandi, belum bersolek, rambutnya masih kusut, demikian pula pakaiannya belum diganti yang baru, namun kecantikannya nampak lebih asli, tanpa bedak tanpa gincu. Koko, apakah engkau mengharapkan? Aku keluar menemuimu. Tentu saja. Bukankah aku akan pergi? Hatiku merasa tidak enak sekali tadi, terpaksa meninggalkan rumah sebelum sempat berpamit denganmu yang ku kira masih tidur, hatiku yang merasa gembira bukan main. Koko Tianqi, tahukah engkau bahwa malam tadi aku tidak pernah tidur barang sekejapun? Dan tadi, lewat tengah malam, aku sudah turun dari pembaringan dan diam-diam aku sibuk di dapur, lewat tengah malam sibuk di dapur. Untuk apa tanya Tianqi heran? Untuk membuat ini katanya dan gadis itu memperlihatkan bungkusan-bungkusan kepada Tianqi, wajahnya tersipu namun berseri gembira. Aku menyembelih ayam dan menggorengnya, memasaknya seperti kesukaanmu, dan memanggang roti, untuk bekalmu di jalan, Koko. Turunkanlah buntalanmu itu agar ku masukkan bungkusan ini ke dalam buntalanmu, Dengan hati terharu Tianqi menurunkan buntalan pakaiannya dan menyerahkannya kepada Kui Eng. Gadis itu membuka buntalan, menaruh bungkusan makanan ke dalam buntalan dan tiba-tiba ia berkata dengan suara yang sedih. Koko, engkau akan pergi merantau seorang diri. Bagaimana kalau pakaianmu kotor dan robek-robek? Siapa yang akan mencuci pakaianmu dan menjahit yang robek? Air, kalau aku boleh pergi bersamamu, tentu aku yang akan mencuci pakaianmu, memasakkan makanan untukmu, dan menjahit pakaianmu yang robek. Tianqi menerima kembali buntalan pakaiannya dan menalikan di punggungnya seperti tadi. Tercium olehnya bau masakan daging ayam yang sedap, dan terasa betapa bungkusan makanan yang kini berada dalam buntalan di punggungnya itu masih hangat. Eng moi, engkau baik sekali. Terima kasih atas kebaikanmu ini, eng moi. Aku pergi takkan lama. Ibu dan suhu memesan agar paling lama aku pergi dua tahun, harus sudah pulang, dua tahun. Air, lama amat, koko. Aku, lalu aku bagaimana mendengar suara gadis itu tergetar seperti hendak menangis, Tianqi yang tidak ingin diantar tangis segera berkata sambil tersenyum. Ayah adik yang manis, mana kelincahanmu yang biasa? Engkau biasanya lincah jenaka dan tidak cengeng. Aku pun tidak cengeng, kui eng berkata dan membalikan tubuh, berdiri membelakangi Tianqi. Koko, engkau berangkatlah, pergilah eng moi, jagalah ibu dan suhu baik-baik selama aku tidak berada di rumah. Nah, eng moi, aku pergi sekarang. Selama tinggal, kui eng tidak menjawab, bahkan tidak lagi menengok. Karena mengira bahwa gadis itu tidak mau melihat dia pergi, Tianqi melangkah meninggalkannya. Akan tetapi baru lima langkah, dia berhenti dan membalikan tubuhnya. Dia mendengar tangis tertahan dan ketika dia menengok, dia melihat gadis itu menangis, mencoba untuk tidak bersuara, akan tetapi kedua pundaknya bergoyang-goyang, kepalanya menunduk dan kedua tangannya menutupi mukanya.